Terletak di Departemen Drome di Perancis Tenggara, desa abad pertengahan bernama Lagarde Ademar berdiri. Nama desa ini diambil dari keluarga bangsawan Ademar, yang memainkan peran penting dalam perkembangannya selama abad pertengahan. Jalan dan bangunan abad pertengahan yang indah di Lagarde Ademar telah menarik para pembuat film. Kota ini telah masuk dalam beberapa film dan produksi TV Perancis. Menjelajahi jalan-jalan sempit di desa ini serasa kembali ke masa lalu. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya romawi dan gotik. Dihiasi dengan halaman menawan, pintu masuk renaissance, dan rumah berwarna-warni berusia berabad-abad menambah sentuhan warna pada pedesaan ini. Hai semuanya, kali ini kita sampai di kota yang baru, namanya Lagarde Ademar. Ini kota yang ada di atas bukit, di bagian tengah Perancis. Kota ini tuh termasuk kota jaman dulu gitu, style-style bangunannya masih bangunan jaman medieval. Makanya ini termasuk kota yang dilindungi gitu, di apa ya, di preserve. Supaya nggak bangunannya nggak dirubah-rubah gitu. Langsung aja kita akan lihat kotanya. Kita mau siap-siap jalan-jalan, lihat-lihat kotanya. Tapi seperti yang aku bilang, kota-kota kecil di sini tuh sepi. Dan semua restoran, toko-toko tutup. Depan aku ini banyak anak-anak yang lagi main sepak bola. Sekarang tanggal 20 November, tapi South of France jadi ketep anget. South of France, Spanyol, Itali Selatan, Portugal itu walaupun musim dingin, tetap hangat. Nggak dingin banget. Sekitar 15-20 derajat suhunya. Suhu terendahnya itu biasanya bulan Desember sampai Januari. Itu pun nggak sampai dingin banget. Paling minimal 10-15 derajat. Kalau di pegunungan itu beda lagi ya. Sampai ada salju berarti di bawah 0. Cuma kalau di tempat-tempat yang tadi aku sebutin, musim dinginnya nggak terlalu dingin. Jadi sama aja kayak di Indonesia di pegunungan gitu ya. Suasananya. Dingin tapi sepoi-sepoi adem. Aku pun cuma pakai t-shirt doang cukup nggak terlalu dingin. Tepuk ya, Angkor. Ini peta kotaknya. Tapi seperti yang aku kasih tahu, kalau udah musim dingin November gini, atau musim gugur, udah tutup semua. Ini tuh restoran guys, sebenarnya. Aku seneng sih jalan-jalan musim gugur kayak gini. Karena sepi, terus kita lebih bisa nikmatin waktu berdua gitu. Tanpa banyak turis. Biasanya kalau di tempat-tempat kayak gini, di desa-desa yang cantik-cantik kayak gini. Di musim panas itu turisnya banyak banget guys. Jadi, bejubel semua ya ini. Cuma sekarang musim gugur jadi enak banget. Lihat warna daun pun, wah cantik sekali. Ini lagi puncaknya musim gugur. Banyaknya desa-desa yang bangunannya dari batu-batu kayak gini tuh. Bentuknya tuh kayak labirin guys. Jadi, banyak gang-gang kecil. Seperti ini tuh, lihat. Nih, aku kasih lihat ke kalian ya. Tuh, di sini ada gang. Lihat. Tapi kita sebenarnya mau ke sebelah sana. Di sana juga ada gang lagi. Jadi kayak bingung gitu loh, mau masuk ke yang mana dulu. Gangnya banyak banget. Nih, ada gang lagi di sini. Di situ juga ada. Kalian lebih suka rumah kayak gini? Atau rumah di pegunungan yang bersalju? Bahwa, wiss, isyur ya, 4 gelas. Tuh kan, aku udah bilang. Restoran, tutup semuanya. Gulung tikar guys, musim dingin. Gelas itu artinya es krim. Tutup juga. Semua tutup. Ini seperti kota mati. Ada toko es krim lagi sebelahnya. Ya mungkin aja buka, kata Flo. Kita akan beli ini nanti. Ternyata buka guys, yang sebelah sini. Tuh, promo Doton. Artinya, promo musim gugur. Ada min 10%, 20%, 30%. Karena ya emang gak ada orangnya guys. Ini mobil bisa masuk ya. Ada mobil yang masuk tuh tadi. Jalan lagi guys. Aku sampe lupa. Yang mana yang udah kita masukin, yang mana yang belum. Office the Tourist itu artinya, tourism office. Jadi kalau kita mau tau ada apa di deket sini, ke office the tourist. Nih guys. Ternyata, office the tourism office juga tutup. Ya ampun. Ditulis. Ini buka Juni, September. Ini jamnya. Juli, Agustus. Ini jamnya. Selain dari bulan-bulan itu, tutup guys. Karena ya gak ada orang. Nah, jadi tiap kita ke desa-desa yang baru, kita selalu ke office the tourism. Karena di sini, mereka akan jelasin ada apa aja di daerahnya. Terus, restoran yang enak. Tempat-tempat yang cantik. Ada informasi juga tentang sejarah dan kultur tempatnya. ada brosur yang dibagiin gratis. Jadi, selalu gak pernah ketinggalan kita ke office the tourism. Kalau mau lihat pertanyaan lagi, ini Lagarde, Ademar. Kota yang kita datangin sekarang. Guys, ternyata anginnya tuh kenceng dan dingin. Untungnya aku bawa sweater juga. Jadi pakai sweater udah oke sih. Wah, si Joli sih. Wah, tuh. Foto, baby. Ini si super Joli ya. Tadaa. Ini adalah gereja terbesarnya. Jadi, tiap kota, tiap desa, must kecil apapun, pasti ada gereja di tengah kotanya yang cukup besar. Kita akan datengin, gak tahu udah dibuka atau enggak. Biasa kadang ditutup. Cuman kita bakal lihat aja. Bangunannya sih keren banget. Ini adalah Mary. Atau Balai Kota, guys. Tempat wali kotanya tinggal. Lihat gerejanya dulu. Super. Ah, biang. Yes, dibuka, guys. Jarang-jarang nih gereja dibuka. Wow. 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 selamat menikmati 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 wah disini ada yang punya moge juga guys, suzuki lagi merknya kalian lebih suka tinggal di desa kecil-kecil kayak gini yang sepi atau di pegunungan pegunungan juga sepi sih, tapi stylenya rumahnya beda kan kok ini tuh kayak tinggal di komplek perumahan gitu loh pemandangannya kayak gimana nih cantik banget sih selatan Perancis tuh tapi guys musim panasnya aku gak kuat, 40 guys ini pemandangan rumah-rumah batunya kita deketin satu-satu ya rumahnya karena ini cantik banget arsitekturnya selalu ada meja dan kursi untuk ngasuh-ngasuh di teras rumah-rumahnya tuh kursinya tuh selalu kursi kayak gini lagi guys aku gak tau kenapa tapi kursinya sama semua asik banget hmm, ini restoran juga ternyata di bawah cuman ya tutup guys gak ada yang buka sekarang ini ada orang desanya kita akan naik ke atas lanjutin jalan-jalan keliling desa udah gitu kita akan makan es krim ini tuh kayak komplek perumahan ya bener desa-desa kecil di Perancis wah ada lagi nih ini tapi kayaknya rumah ini rumah orang guys cuman keren banget ya lo gak tau tuh kedinginan atau enggak tafroa apa duku? gimana apa? eskalii medieval tangga jaman pertengahan abad pertengahan ah, saya si restoran aussi cafe restoran oh si jolly si vraiment jolly rue de la loge minyan ini juga restoran sebenernya tuh cuman tutup juga guys semua tutup si kuasa ah, cuisine mediterranean spesiality de poesong bahwisip perumah wah biarin lah vlog ke sebelah sana aku ke sebelah sini ini jalanannya cantik banget kayaknya gak beres-beres deh kita liatin gak satu-satu ini juga sama ini sekonavio dibuuh ah, sekonavio di tuor ternyata ini restoran eee eskrim yang kita lihat tadi di awal tuh guys cuman tadi kita kan dari depan ternyata tadi belakangnya yuk langsung kita pesen ini sebenernya supermarket juga karena ada jualan sayur dan buah ini banyak juga rasa-rasa eskrimnya dingin-dingin makan eskrim guys tapi ya gak ada pilihan lagi abisnya harga eskrimnya lumayan mahal ya guys disini dibanding di tempat-tempat lain dibanding di itali sih jauh ya itali murah banget asalnya mau makan disini tapi ternyata eskrimnya tuh tutup jadi dia bikin eskrim yang di cup kayak gini kecil-kecil terus kita beli eskrim cup kayak gini jadinya cuman ini keras banget guys kayak batu gak bisa kita makan sekarang harus biarin mencair sedikit lanjut aku jalan-jalan sendiri dulu Flo lagi duduk makan eskrim gimana makannya coba keras begitu ini gang lagi menuju ke gak tau kemana kita lihat deh aduh rasanya tenang damai ada angin sepoi-sepoi lagi kan ada sinar matahari yang gak panas sinar mataharinya gak panas sama sekali kayak bohongan karena ini udah musim gugur kan wah mantap sih aku harap kalian tuh bisa ngerasain ini juga cuman aku akan coba deliver apa yang aku rasain disini lewat video aku jadi aku harap kalian juga bisa rasain apa yang aku rasain tuh bapak mau aja no si angkor hiper di yor nah dia cuman matcha buat fransai si favor si bom tapi si favor semak semak sebab sebab maksaskan ini maksaskan aku coba dari maksaskan 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 rindu kayaknya hmm hmm minyong iler jung ti ya petisnya yang aku beli ini rasa jeruk jeruk sangguin hmm Kucingnya tiba-tiba naik sendiri, naik sebelah aku. Minorasinya masang. Kucingnya. Kucingnya ketika jadi asli, abang. ini petisya apa petisya? ada masaj seru yang mau pisah ya, seru dalam video yang satu, rasa macah yang satu, rasa ciruk ciruk sang win dua-duanya enak dan lembut es krimnya setelah makan es krim kita ke gang yang satunya lagi ini ada gang ke bawah gang ke atas kita coba gang ini deh, ini adalah brokont atau jual barang-barang bekas gitu second hand, toko second hand kayaknya tutup juga sih bau zaman dulu ini kayak gini ya brokont tapi tutup guys ini kayaknya mentok ini kayaknya mentok banyak gang tapi banyak juga gang yang tutup yang mentok maksudnya jadi kita akan ke gang yang satunya lagi lucu banget ini walala lucu banget rumahnya jit rural jit itu artinya kayak hotel tuh ada lagi gang kesini guys ada lagi kesana jadi aku bingung mau yang mana ini udah ke bawah deh sih si vlog ke bawah jadi aku ikut aja ternyata kita keluar di parkirannya guys tempat parkir kampervan kita di sebelah sana ih ada mobil yang lucu banget love watch your wow lucu banget bukan hanya kotanya yang vintage dan jadul mobilnya juga ini kayak cuma dipajang doang deh nggak tahu ada yang punya atau nggak cuma buat lucu-lucuan aja tapi kayaknya kalau buat kita sendiri di apa nyetir pakai ini kayaknya nggak nyaman deh kurang nyaman oke ini tuh challenge pokoknya harus dilewatin pakai kaki 3 wow ini tinggi banget wuuu CZM wuuu mau kembali ke kampervan sekarang udah jam hampir jam 1 siang jadi ya begitulah desanya itu ada dibalik tembok ini jadi dibaliknya baru ada desanya oke sedikit dulu aja video kita Kampervan di Lagart Ademar sebuah kotak kecil di selatan Perancis belum selatan banget ya masih di sekitar tengah menuju selatan makasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe see you bye bye you Terima kasih telah menonton!